Halo semuanya kembali lagi dengan saya Fais dan kalian sudah nonton Fulal Givo Channel Channel yang bahas mobil motor suka-suka Hari ini kita nge-vlog ya Hari ini kita nge-vlog dan sekarang saya lagi ada di BTC Bintaro Trade Center Jadi BTC ini itu tempatnya spare part-spare part mobil Buat kalian yang tinggal di Bintaro Serpong Tangerang Selatan atau dari Tangerang Mungkin enak banget ya kesini ya karena komplit banget Dan hari ini atau dari kemarin sih sebenernya Saya lagi betulin mobil saya Sedikit perbaikan dan restorasi Karena selama setahun saya tinggal di Tangerang ini belum pernah ke bengkel Terakhir nge-bengkel di Jogja Jadi udah setahun belum pernah nge-bengkel ini baru ke bengkel Dan itu pun gak ada masalah Karena saya pengen restorasi aja kayak kakinya Jadi Hari ini kita mau bahas mengenai spare part BMW 530i BMW seri 5 E34 530i Punya saya ini 530i Apa aja yang diperbaiki disini Yang pertama itu Saya ganti radiator Nah jadi awalnya sih Yang bermasalah ini Radiatornya itu Radiator 530i punya saya Kondisinya Udah begini nih Nah itu dia Udah lem-leman Saya dapet mobil udah begini Kondisinya emang Sekarang baru sempet Pengen ganti karena bocornya udah makin parah Jadi saya mau ganti aja Kampakan sih banyak Tapi saya pengen ganti yang baru Dan itu nyarinya susah Kebanyakan Toko spare part ready itu radiator 520i karena emang Mereka populasinya lebih banyak Sedangkan 530i Ini dikit Jadi barangnya susah Ada juga 530i Radiator yang manual Dan itu beda lagi sama yang ini Ini Matic Cari-cari kemana-mana Di sekitaran BSD Gak dapet-dapet Akhirnya dapetnya disini nih Di NJ Motor Di BTC Bintaro Trade Center Di NJ Motor Radiatornya Merek Beher Bisa liat Sini Ini udah dipasang ya Radiatornya Oh kebalik ya Merek Beher Merek Beher Ini harganya 2.500.000 2.500.000 Beher Jerman Jadi radiator BMW 530i itu Kalau di compare sama radiator Camry Masih jauh lebih murah ya Kalian pasti tau kan Harga radiator Camry Oke itu Yang pertama radiator Terus berhubung Nemu toko spare part yang komplit Jadi Saya sekalian aja gitu Restorasi Kaki-kaki Kaki-kaki depan Sama belakang Karena kondisinya Saya liat yang Belakang itu Soknya udah rembes Terus yang depan Kiri udah Agak oblak Jadi sekalian saya restorasi Karena terakhir Terakhir perbaikan kaki-kaki itu Di rekondisi Di Jogja Waktu itu 500.000 Jadi cuma rekondisi ya Bukan perbaikan Jadi gak ada penggantian part Itu ongkosnya cuma 500.000 Sekarang Udah setahun setengah Setelah rekondisi itu Saya pengennya Balik lagi Normal Jadi saya restorasi Semua part-part yang udah Rusak Diganti Dan part-part Kaki-kaki depan ini Ada beberapa macam Yang diganti Yang pertama itu Long Terot Long terot Aduh barangnya udah terpasang sih Atau kita ngobrol aja Sama yang Punya toko ya Kok tadi Yang diganti apa aja Kaki-kaki ya Kaki-kaki depan Kaki ada long terot Long terot Itu sepasang Satu di tengah Long Long terot itu Satu ya Di tengah ya Long kenal 500 500.000 Itu long terot ya Terot kiri kanan Terotnya kiri kanan Empat tengah ya 450 Itu long terot mereknya apa Traktek 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 Terotnya juga Terot juga Traktek Terus apa lagi Link stabilizer Link stabil ya Link stabil Kiri kanan 270 Link stabilizer Kiri kanan 270.000 Gimana coba Harganya Fertat BMW Link stabilizer 270.000 Busing arm Oh iya Busing arm Busing arm atas Busing arm atas Berapa Satunya 175 Jadi 350.000 Itu dua Satunya 175 Sama Ongkas ngepress 30.000 Ya Ongkas ngepress 30.000 Nah Itu harga Kaki-kaki depan Sama Ini ya Shock absorber depan Kan ganti ya Pake merek SAK SAK Oke Kita liat barangnya dulu Jadi Shock breaker Depan Kalau bawaan BMW itu kan Boge ya Ini diganti Pake merek SAK Jerman Nah Udah terpasang disitu Itu harganya 1.400.000 Kiri kanan 1.400.000 Itu Kiri kanan Satu set Baru Merek SAK Terus Shock breaker Belakang Shock absor belakang Maksudnya Saya ganti juga Pake Bilstein Jadi yang belakang ini Udah rembes Udah ambles tuh Kondisinya begitu Udah Udah jelek banget ya Udah ambles jelek banget Saya ganti Pake bilstein Ini dia Shock breaker Belakangnya Ini harganya Sepasang 1.350.000 Murah ya Sepasang Kiri kanan 1.350.000 Ini shock breaker Depannya ya Sah Nah Part Bekasnya Dari sini nih Sock breaker depan 1.400.000 Sock breaker belakang 1.350.000 1.350.000 Satu pasang Terus Nggak cuma itu Ada lagi Yang ini Rumah Shock breaker Depan Sebelah kanan Rumahnya ini Pernah kepentok apa Gitu ya Jadi ada cowakan Di sini Ini cowakannya Tembus ke dalam Jadi shock yang lama Nggak bisa dikeluarin Makanya saya order lagi Ini Rumah shock breaker Depan Itu 700.000 Tapi Copotan Bukan baru Karena nggak ada ya Barunya Susah Nggak ada Jadi Total-total Semua Restorasi Kaki-kaki Di luar Radiator Tapi Total-total itu Termasuk Ongkas pasang Radiator Itu 6,8 juta Nggak nyampe 7 juta Dan semuanya Pakai part baru Itu untuk BMW 530i 9 part 3000 cc V8 Tahun 9 part Dan Jangan salah Spare part BMW Itu awet Ini mobil Saya pakai Dari 2016 Baru sekarang Diganti-gantiin Dan pada saat Saya terima Dari 2016 Juga Udah Pastinya Bukan Part-part baru Udah berumur Juga Tapi Emang Bener-bener Awet Partnya Partnya Emang bener-bener Awet Jadi Total Restorasi Kaki-kaki Pakai Part-part baru Disini Di NJ Motor Bintaro Ini 6,8 juta Oh iya Buat kalian Yang nyari-nyari Spare part BMW NJ Motor Ini Spesialis BMW Sama VW BMW Sama VW Adanya Di BTC Bintaro Trade Center Tapi Nggak Cuma Disini Karena Pusatnya Di Cipete Jadi Kalau Disini Nggak Ada Stok Dicarikan Dari Cipete Ini Cukup Recommended Menurut Saya Karena Harga Part-partnya Wajar Saya Nggak Tahu Murah Apa Mahal Tapi Kalau Menurut Saya Murah Murah Banget Kayak Murah Amat BMW Oke Oke Makasih Banyak Beruntung Video Jadi Mudah Bermanfaat Buat Kalian Yang Cari Spare part Atau Mau Ngebengkel Ya Coba Coba Kesini Main Kesini Barangkali Cocok Dan Sekarang Saya Lanjutin Lagi Ngebengkel Mudah Mudahan Setelah Diganti Semua Jadi Enak Lagi Ya Nggak Oke Thank You